Demam boneka labubu tengah melanda tanah air. Bahkan selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji ikut tertarik membelinya. Lewat akun Instagram, Fuji yang tengah liburan di Thailand memperlihatkan momen saat dirinya berbelanja boneka labubu yang sedang viral. Dia menunjukkan sejumlah boneka labubu saat mendatangi sebuah toko. Sumpah sih repot banget ternyata perlabubuan ini, untung lucu lho, e-tulisnya sebagai caption dikutip Selasa, 17 September 2024. Saking lucunya, Fuji galau apakah harus membeli boneka labubu berukuran besar atau tidak? Beli, atau, gak usah boros, e-tulisnya dalam fitur polling. Kehadiran boneka labubu menyita perhatian tersendiri bagi orang Indonesia. Baru-baru ini viral antrean panjang pembeli boneka labubu di salah satu pusat perbelanjaan. Menilik sejarahnya seperti dikutip dari livestilasia.com, labubu diciptakan oleh seniman asal Belgia, Kasing Lung. Lung membuat seri cerita The Monsters pada 2015 silam, di mana salah satu karakternya adalah labubu. The Monsters sendiri terinspirasi dari dongeng Nordic. Awalnya, labubu dicirikan sebagai seorang gadis. Labubu memiliki sejumlah karakteristik di antaranya. Berbadan kecil, memiliki telinga runcing, gigi tajam dan senyuman yang nakal. Boneka ini mulai viral beberapa waktu belakangan. Ini tak lepas dari Lisa Blackpink yang memamerkan koleksi boneka labubunya di Instagram pada April 2024 lalu. Boneka labubu dapat dibeli di toko mainan Pop Mart baik secara offline maupun online. Menilik livestilasia.com, ada macam-macam jenis boneka labubu seperti seri The Monsters Camping, The Monsters Carnival, Labubu Gold Mask, Labubu Space, Labubu Ultraman hingga Labubu Fall in Wild. Semua memiliki karakteristik dan ukuran tersendiri sehingga harganya pun bervariasi mulai dari Rp147.000 hingga Rp42.000.000 untuk seri khusus. Sementara itu di situs Pop Mart SG, boneka labubu dibanderol dengan harga Rp300.000.000 hingga Rp14.000.000. Meski harganya terbilang mahal, boneka itu laris di borong pembeli. Selain itu Fuji kerap dicap sebagai selebgram tajir yang memiliki pendapatan fantastis. Tapi pemilik nama asli Fujiyanti Utami Putri itu dibuat minder ketika melihat harga tas unik di Thailand. Fuji kerap dicap sebagai selebgram tajir yang memiliki pendapatan fantastis. Tapi pemilik nama asli Fujiyanti Utami Putri itu dibuat minder ketika melihat harga tas unik di Thailand. Fuji juga tak melewatkan kesempatan untuk berbelanja di Bangkok. Dia membagikan momen itu lewat postingan di Instagram pribadinya. Tanpa adik ipar mendiang Vanessa Angel itu membeli boneka labubu yang sedang viral. Dia juga mendatangi toko yang menjual tas berbentuk unik. Tas itu dipajang di etalase. Sekilas jika dilihat bentuknya mirip Dior Saddle Bag lengkap dengan tali selempang warna hitam. Namun, tas tersebut terbuat dari bahan.